Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Berselawat kepada Rasulullah SAW Dengan mengucapkan Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Mudah-mudahan semua yang hadir ini Mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Itu nampaknya Kalau tidak salah pandang Karena tidak begitu terang Tiang gawang, betul? Tiang gawang ini mana satu lagi? Di belakang? Saya tengok cuma satunya di depan Kalau ada satu yang menjaga tiang gawang di sana Dan dia tidak pernah ke tengah lapangan Dan penyerang berada di tengah lapangan Namanya striker Yang menjaga gawang namanya keeper Yang mempertahankan kiri-kanan namanya back Apakah pernah penjaga tiang gawang itu marah Kepada yang berada di tengah Hei penyerang Kenapa kau di tengah aja? Sekinilah jaga Apakah pernah pula orang yang di tengah itu marah Kepada yang menjaga gawang? Hei penjaga gawang Kenapa kau cuma jaga di sana saja? Mainlah ke sini di tengah Mereka tidak saling marah Kenapa? Karena mereka menjaga daerah Kawasan tugasnya masing Oleh sebab itu kita hidup ini Biar jangan kacau Jangan kita ganggu keeper Jangan kita ganggu striker Jangan kita ganggu back Kita berjalan saja masing-masing Tapi tujuannya sama Memasukkan bola ke dalam tiang gawang Lawan Kenapa ustaz tiba-tiba cerita bola? Karena kita di lapangan sepak bola Kalau kita di masjid Saya cerita tentang sholat berjama Berjama Bapak ibu yang dimuliakan Allah Begitu juga dengan yang ada di sini Ada Bapak Kapolres Bapak Kapolres atau Bapak Kapolsek? Saya mau ngetes saja Ada Bapak Kapolsek Mudah-mudahan naik jadi Kapolres Ada Bapak dan Ramil Ada Ibu Camat Ada Bapak Sekda Rokan Hilir Ada Bapak Anggota Dewan Ada Tokoh Masyarakat Riau Mereka ini semua Bekerja di dalam bidangnya masing-masing Tidak sikut kiri Tidak sikut kanan Tidak tanduk ke depan Tidak sipak ke belakang Karena yang menanduk ke depan Menyipak ke belakang Menyikut ke kiri Menyikut ke kanan Itu harus kita potong hari raya Idul Adha Dagingnya kita bagi-bagikan kemana-mana Betul? Betul! Ustaz Abdul Somad Dia fokus saja Ceramah di masjid Ceramah di tanah lapang Mengajar di kampus Tanpa harus sibuk dengan yang lain Ada pun Bapak Polisi Maka beliau mengurus tanah Eh mengurus tanah Mengurus lalu lintas Bapak-bapak di angkatan laut Menjaga laut Indonesia Supaya ikan kita jangan sampai diambil asing Betul! Angkatan udara Menjaga udara kita Kita tugas Ini baru disebut angkatan udara langsung datang Ini bukan angkatan udara Ini kamera Mereka sedang menyuting kita Kamera Ambil gambar semua Tengokkan ke seluruh dunia Begitu orang bagan batu pengajian Hidupkan kamera On Yang di bawah pula Hidupkan semua Lampu-lampu menyala Hidupkan semua Lampu menyala Oh, datang satu lagi Ternyata disini banyak drone ini ternyata Salatullah Salamullah Ala ta'at Rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasi'at Habibillah Tawasalna Bi-Bismillah Wa bil-hadi Rasulillah Wa kulli Hidin lillah Bi-adil bat Ria Allah Udah Salawat belum selesai Kamera udah hilang Matikan HP Nanti takutnya pulang Memeskol Mewenilpon payah Bateri lobe Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Pertama Yang ingin saya sampaikan Malam ini Abdul Somad Datang ke bagan batu Untuk bersilatura Bersilatura Andai tak dibuat acara ini Saya tak jumpa dengan Pak Sekda Terakhir jumpa dengan Pak Sekda di bagan siap-iapi Andai tak dibuat acara ini Saya tak jumpa dengan Bapak dan Ramhil Bapak Kapolsek Tak jumpa dengan Ibu Camat Kata Ibu Camat Beliau grogi Saya lebih grogi lagi Ibu Tahun-tahun Saya ceramah Ibu Camat Dimana-mana ceramah pernikahan Apa kata saya Semoga kedua mempelai ini Mendapatkan keluarga yang Belum jumpa Saya Sakinah Baru disini Masya Allah Sakinah itu Bahasa Arab Artinya tenang Patutlah orang bagan Senembah nih Semuanya tenang Rupanya Ibu Camat Ibu Sakinah Mudah-mudahan panjang umur Sehat pada Kami tadi pagi Jam 8 Dari Pasir Pangaraya Menuju Sedinginan Ini pasti bukan orang bagan Senembah Tak tenang Kalau begini Tak bisa saya ceramah Ribut betul Nanti kalau gitu Saya bagi 15 menit disana 15 menit disana 15 menit disana Waktu sementara ini Kalian tenang dulu Bisa Janji Jangan ada dusta Di antara kita Kalau gitu pas Paksa saya hadapi dulu Yang bukan Dari bagan Senembah Mohon izin Bapak-bapak Ibu-ibu Tokoh masyarakat Kabel jangan khawatir Panjang Mohon maaf ya Ibu Pak Ini saya ini Nampaknya tak berada Tak sopan Tapi saya begini Ini gara-gara warga Bapak-ibu juga Apa kabar Bapak-ibu Sehat? Sehat Kalau mau Panjang umur Sehat badan Rajin-rajin Bersilaturah Saif Tapi kadang orang kita ini Tamu itu datang Lain cara menyambutnya Kalau jabatannya lain Kalau yang datang gubernur Kasih Teh telur Kalau yang datang RT Air putih Tapi Di bagan Senembah Masya Allah Cobalah tengok Buah-buah Semuanya lengkap Kue-kue Cuma plastik Tak dibuka Masya Allah Tabarakallah Umur tak bisa ditambah Karena sudah takdir Allah Tapi Allah katakan Aku tambah Begitu saya sampai ke atas pentas Saya salami semua yang ada di atas Mamin muslima ini Dua orang muslim Yalta kiani berjumpa Waya tasofa'ani berjabat tangan Illa gufirullah humah Maka Allah ampunkan dosa mereka yang suka bersilaturah Rahim Ingat Pilpres Pilek 2019 17 April Habis 17 April Selesai Jangan gara-gara Ini silaturahim kita Masalah beda pilihan Masalah beda pilihan Masalah beda partai Persatuan nomor Satu Akhir saya tak ada cakap Saya sang Pak Banwaslu Pak Banwaslu Tolong ingat baik-baik Saya tak ada cerita-cerita politik ini Jangan nanti pulang Saya disini Saya jadi fitnah ini Saya hanya ingin menegaskan Bahwa negara Republik Indonesia Sudah merdeka selama 74 tahun Insya Allah Agustus nanti Dan kita sudah terbiasa dengan Pilkada Pileg Pilpres Itu bukan cuma 2019 saja Maka jangan terlampau hanyut gara-gara ini Kita tetap jaga persatuan Yang seagama Jaga persatuan Yang beda agama Tetap jaga persatuan Engkau mungkin bukan saudaraku satu agama Tapi engkau saudaraku satu negara Kesatuan Republik Indonesia Orang Islam cinta NKRI Betul? Betul Merdeka Hakbir Apa yang dikhawatirkan? Tak ada yang perlu dikhawatirkan Maka kita sambung selaturahim Kita perbaiki akhlakul kariman Kita jaga yang baik-baik Yang tak baik kita hilangkan Perbedaan besar kita perkecil Yang kecil kita kecilkan lagi Sampai musnah Ribut pula disana Tenang Belum habis 15 menit lagi Masih ada 15 menit Nanti saya baru pindah kesana Pokoknya disini Saya cerita tentang selaturahim saja Tak ada yang lain Selaturahim menempelkan Selaturahim menyatukan Selaturahim menyambung Rahim perut Selaturahim menyambung perut Apa makna selaturahim ini? Saya keluar dari rahim orang Melayu Nak kemana? Tak ada Sehat Bapak keluar dari rahim orang Jawa Peripun kapadi api Ibu keluar dari rahim orang Sunda Kumaha tu dawang Bapak keluar dari rahim orang Batak Alak ita sesudih na Oloh masudih Biado Horas Bapak keluar dari perut orang Minang Bapak apa? Lainan caknya? Alhamdulillah Laikana Ustaz jenyo Oh Sakampung jambu balanci Lanci Maka kita ini semua Mau orang Batak Mau orang Minang Mau orang Jawa Mau orang Melayu Keluar dari satu rahim Rahim siapa? Rahim Hawa Istri Adam Alayhi Salam Tolong angkat tangan Yang tidak berasal dari rahim Hawa Berarti keturunan monyet Kalau kecil namanya Cigu Cingka Ciga cingku Kalau yang besar namanya Kingkong Oleh sebab itu maka Kita ini semuanya sama Di Indonesia tak terlalu banyak Nampak perbedaan Tak terlampau mancung Jangan sebut pesek Nanti ada yang tersinggung Tak terlampau tinggi Tak terlampau besar Tapi begitu kita berada Haji dan Umrah Di bawah Ka'bah Di bawah tirai Ka'bah Sambil berdoa Disitulah baru nampak Di sebelah kanan Nampak putih Macam telur ayam direbus Baru dikupas Di sebelah kiri Hitam-hitamnya Macam tempat Merebus tulur ayam Tapi itu semuanya sama Siapa yang paling mulia Di antara kita ini Apakah orang Batak Apakah orang Jawa Ada orang Jawa Merasa lebih mulia Kami lebih mulia Daripada orang Batak Jangan nikah sama orang Batak Kenapa Jatuh derajat kita Masa dari mas Langsung jadi tulang Itu gara-gara Tak ngerti bahasa Betul? Kalau dia paham bahasa Maka kita semua ini Akan bersyukur Kami ciptakan kamu Dari laki-laki Wa unsah Dari perempuan Kami ciptakan kamu Bersuku-suku Bebangsa-bangsa Yang paling mulia Di sisi Allah Bukan yang paling kaya Bukan yang paling gemuk Bukan yang paling tinggi Bukan yang paling ganteng Hai yang ganteng Hidung mancung Hidungmu akan dimakan Cacing tanah Hai orang yang paling tinggi Malaikat Sudah lama Mau mencabut nyawamu Tapi apa kata Allah Jangan cabut Mungkin dia mau Pengajian tablik akbar Habis mati ini Habis ini Mati-mati Kita malam ini Masih diberi Allah Umur panjang Untuk apa Allah yang menciptakan Mati Wall hayata Allah yang menciptakan Hidup Untuk apa Hidup dan mati Yang paling baik diantara kita adalah Yang paling baik Amalnya Maka yang paling baik Orang bagan senembah Orang bagan batu adalah Yang hadir tablik akbar malam Ini Inilah yang paling baik amalnya Yang duduk di rumah Baru menengok dua sinetron Sama infotainment Yang duduk di rumah Hanya baru membuka internet Tapi yang duduk disini Kami tak duduk Pak Ustadz Salah sendiri Kenapa lambat datang Yang berdiri sama yang duduk Sama-sama dapat pahala Yang paling penting adalah Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala Habis 15 menit Nah Sekarang disini Ini kena banyak Agak banyak sikit 20 menit Setelah saya selesai cerita Tentang silaturahim Barulah kita cerita Tentang ekonomi umat Kenapa Ustadz cerita ekonomi umat Silaturahim minum teh Betul Silaturahim makan kuih Betul Mau silaturahim makan angin Kentut lah Ustadz janganlah ngomong Gak sopan begitu Pelan-pelan lah Silaturahim itu perlu dana Perlu duit Maka ekonominya harus mapan Tapi bagan senembah Bagan batu Insyaallah ekonominya mantap Kenapa? Tadi saya dicegat di tengah jalan Mobil stop Saya sangka ada perampok Kok berani mereka merampok Apa yang mau mereka rampok? Bukan ada duit Bukan ada apa-apa Sorban pun isinya Ilahillah Muhammad Rasulullah Memang baju baru malam Kita ceramah pakai rompi begini Ini pun minjam punya Ustadz Yahya Selesai ceramah ini Balikkan ini Rupanya mereka nyetap berhenti Ustadz musti singgah Di 212 mat Maka belanjalah di 212 mat Banyak di pekan baru Ada namanya Kita mat Ada namanya 212 mat Yang bakal mau buka Tapi belum lagi namanya Soman Kita belanja ke tempat kawan kita Ke tetangga dekat rumah kita Yang jual ikan Yang jual ayam Itu bukan kita anti kebinekaan Tapi kita mau nolong Supaya anak yatim bisa sekolah Supaya dia bayar zakat Wakaf infak sodako Jadi kalau kau saya ajak Mari belanja ke 212 mat Mari belanja produk saudara kita Apakah yang saya sampaikan ini salah? Kalau salah katakan salah Kalau tak salah katakan tak salah Supaya jangan sampai ada fitnah Setuju? Kalau belanja Carilah tempat belanja yang cari hidup Mereka ini untuk cari hidup Bukan cari kaya Bukan untuk membeli rumah yang besar Tapi supaya anak yatim bisa sekolah Biar supaya orang-orang susah bisa makan Mereka ini bukan untuk kaya Mereka ini cari makan Makanya nanti buat acara subuh berjamaah Selesai sholat subuh tausiyah Habis tausiyah Belanja bersama Buat satu plastik hitam Isinya Beras 5 kilo Minyak 1 kilo Gula 1 kilo Susu 1 kaleng Dan roti 1 bungkus Yang kaya-kaya Saya beli 5 bungkus Sebungkus untuk di rumah Sebungkus untuk anak yatim Sebungkus untuk fakir miskin Sebungkus untuk orang jempol Sebungkus untuk masjid dan musallah Setuju Setuju Saya Tapi menunjukkan kau kaya Belanja engkau ke sana Beli beras Beli minyak Beli gula Bagi kepanti Jompo anak yatim Fakir miskin Bapak Habis kau dapat gajian Uang gajian 13 Uang gajian Uang tunjangan Dulu cuma tunjangan Sekarang uang sipa Uang sundul Uang tanduk Uang siput Jangan semuanya kau bawa pulang ke rumah Pergi ke 212 Sampaikan ke pegawainya Tolong bungkuskan saya 10 bungkus Sampai ke rumah Antar ke rumah anak yatim Yang belanja bapak Yang mengantarnya Ibu Jangan yang ngantar bapak Nanti bapak ngantar ibu Itu marah Rupanya emak anak yatim Itu cantik Udah Udah Bekelahi Gara-gara siapa Gara-gara ceramah Ustaz Soman Habis saya dibuli orang Padahal yang salah Bukan saya Bapak tuh gatal Napa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Siap bangkitkan ekonomi umat Pilpres Pilek Pesan Panwaslu Dan Bawaslu Wujudkan Pilek dan Pilpres Aman Damai Sejahtera Hindari Mani politik Hindari Penyebaran Himbari Penyebaran Bohong Dan dusta Tapi insyaallah Di bagan batu Bagan sinembah Kalau ada orang Yang nyebar duit Seratus ribu Ada orang bagan batu Mau terima duit Seratus ribu Mana ada mau Orang bagan batu Kaya-kaya Sawitnya luas Kogun karetnya lebar Mana dia mau Tolong ini Seratus ribu Pilih saya Tidak lah ya Seratus ribu Najis Kalau sejuta Sekali haram Tetap Ambil duitnya Jangan Coblos Orangnya Setuju Ambil duitnya Ambil duitnya Masukkan Ke Kota Anak Setuju Setuju Sama bunyinya Macem pertama kali Tadi Pertama tadi Ambil duitnya Jangan Coblos orangnya Setuju Ambil duitnya Masukkan Kota Anak Setuju Mau Engkau Dibayar Seratus ribu Padahal Ini Pengorbanan Lima tahun Kedepan Seratus ribu Itu sampai Seminggu Bisa Kalau puasa Tiap hari Mana bisa Kalau ada orang Mau membayar Suaramu Mau membayar Coblosanmu Maka dia Minta Ini Seratus ribu Jangan Hidup saya Sebulan Dua juta Setahun 24 juta Kali Lima tahun Itu yang Mesti kau Bayar Begitu Permintaannya Betul Kita harus Berpikir Cerdas Umat ini Akan Baik Maka Lahirlah DPR Kota DPR Kabupaten DPR Provinsi DPR RI DPD Terpilihlah Anak-anak Bangsa Yang terbaik Karena dipilih Oleh orang Baik-baik Betul Kita tidak Lagi tinggal Di kerajaan Siak Seri Indrapura Kita tidak Lagi tinggal Di negeri Yang diangkat Raja Tapi kita tinggal Di negara Demokrasi Apa itu demokrasi Suara yang terbanyak Dialah yang menang Beda Antara pedagang Bisnismen Dengan Orang politik Kalau orang yang Punya Bakat dagang Menengok orang Banyak gini Wah ini Kalau jual jilbab Laku Tapi Suara sebanyak ini Maka ini Akan Menampilkan Akan memilih Orang-orang Yang baik Di parlemen Ustadz Somad Dia hanya Ceramah Di masjid Di tanah lapang Di surau Di musallah Tapi Ada yang Berjuang Berjihad Di DPR Parlemen Kira-kira Mana yang paling Bermanfaat Dakwahnya Dakwah di parlemen Atau dakwah di masjid Jangan jawab Diam aja dulu Kira-kira Mana yang paling Bermanfaat Dakwahnya Dakwah di masjid Apa di parlemen Saya bilang Jangan jawab Kira-kira Mana yang paling Bermanfaat Dakwahnya Dakwah di parlemen Apa di masjid Ini jawabnya juga Saya pulang Ceramah Dari Dumai Jam 10 Dari Dumai Jam 11 Jam 12 Jam 1 Jam 2 Jam 2 Jam 2 malam Sampai ke atas Jembatan Leton Anak lajang Anak gadis Duduk-duduk Pangku-pangkuan Bercelana pendek Tak tahu Mungkin pakai narkoba Tak tahulah pokoknya Kira-kira Kalau Ustaz Somad Turun Ceramah di Leton Itu ada tak Manfaatnya Turun di jembatan Leton Tempat mereka Yang sedang duduk-duduk Assalamualaikum Warahmatullahi Datang anak-anak muda itu Mari kita campakkan Dia ke sungai siap Tapi Kalau mereka Di parlemen Mengeluarkan Perda Peraturan daerah Nama peraturannya Di mana bumi dipijak Di situ Langit Di Junjung Apa nama peraturannya Anak lajang Anak gadis Yang tak mahraf Tak boleh berdua-duaan Di atas Jam 12 malam Setuju Oleh sebab itu Maka Kalau datang nanti Ke masjid bapak Ke masjid ibu Mau bagi-bagi duit Datang ke rumah Melalui RT Melalui RW Maka katakan Kami tidak perlu Hadiahmu Kami tidak perlu Uangmu Tapi kalau kau kasih Kami ambil juga Yang kami inginkan adalah Tiga Yang pertama Keluarkan Perda Yang menjaga Anak-anak kami Supaya selamat Dari pergaulan Bebas Setuju Keluarkan Peraturan daerah Supaya Anak kami Di SMP Dan SMA Bisa mendapatkan Pendidikan agama Masukkan Lima pelajaran agama Quran hadis Akhidah akhlak Bahasa Arab Sejarah Islam Fiki Setuju Setuju Yang ketiga Keluarkan Perda zakat Peraturan daerah Zakat Potong atas Sehingga Orang miskin Bisa tertolong Orang susah Bisa terbantu Panti jompo Bisa makan Kenapa Karena zakat sawit Zakat gaji Zakat karet Zakat tanah Zakat Pokoknya banyaklah zakat Itu akan terbantu Tapi kalau cuma Ustaz Somat Yang ceramah Di masjid Khutbah Jum'at Bayarlah zakat Bayarlah zakat Ustaz Yang berapi Api Jamaah Yang berair Selesai khutbah Barakallahu Liwalakum Dia pun terbangun Kenapa kau bangun Cepat kali khutbahnya Pesan Ustaz Bisa tambah Sekitar Ini kepala otak Kau kan Ustaz Ini kasar Kali Saya kasar Ini jangan Salahkan saya Salahkan orang Sedinginan Dikasihnya Saya makan Bambu sama Rotan Sedara Yang dimuliakan Allah Subhanallah Oleh sebab itu Maka Tadi disana Saya bicara Tentang Silatuh Disini Saya bicara Tentang Kaitan ekonomi Dan politik Siapa yang menguasai Ekonomi Maka dia akan Menguasai politik Pentingkah ekonomi Pentingkah politik Saya tanya Pentingkah ekonomi Pentingkah politik Penting Seandainya ekonomi Tidak penting Siapa yang bisa Bangun masjid Orang kaya Atau orang miskin Orang kaya Siapa yang bisa Bangun pondok Pesantren Orang kaya Atau orang miskin Orang kaya Siapa yang bisa Menyekolahkan Anak yatim Orang kaya Orang miskin Orang kaya Maka nanti Yang masuk surga Itu orang kak Jadi Pak Ustaz Kami yang miskin Ini Pak Ustaz Kalau kau kaya Berimfak Kalau miskin Berseder Apabila Imfak sama sedekah Kalau imfak Itu benda Semen Kerikil Batu Kalau sedekah Itu senyum Nakanya Kotak Masjid itu Yang cocok Ditulisnya Kotak apa Kotak Imfak Jangan kotak Sedekah Kotak Imfak Masukkan duit Kotak Sedekah Biasanya Kalau saya ceramah Dimana-mana Itu ada Penggalangan dana Untuk pesantren Tapi di bagan Senembah Bagan batu Tidak ada Penggalangan dana Kuda Kuda tadi Oh ada Mainkan Jangan lupa Satu Yang tadi Itu baru DP Nah ikan ke atas Ikan-ikan yang besar Disini banyak Ikan paus Ikan Baik 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 Bapak-bapak TNI Bapak-bapak Polri Saya mohon bantuan Bapak Tolong Bapak Itung Tengok kotak Ini baik-baik Karena ini jalan lintas Takut saya mereka bawa ke Medan Saya bukan curiga Tidak Bukan suuzon Tapi ingat Kejahatan terjadi Bukan hanya karena ada niat Dari pelakunya Tapi juga ada Karena ada Kesong Bapak Kalau memang kotak itu Disebar 20 Harus balik 23 Jangan sampai balik 17 Lebih baik Lebih tiga Daripada tinggal Nampaknya kotak itu Sudah mendekat ke saya Dia kalau Kita ini Ada sensornya Kalau kotak-kotak Sedekat itu Sudah dekat Terasa tak normal Jantung kita Tadi waktu saya ceramah Tenang dia Kan Untuk apa nih Kota untuk Anak yatim Dan kaum Untuk hafal Ada orang mati Bawa kartu ATM Ada orang mati Bawa dompet Duit yang kau Masukkan ke situ Itu lah yang akan Kau bawa mati Betul Ada pun yang kau Simpan di bank Pak Duit yang kau Simpan di bank Kalau kau mati Duit itu ting Tinggal Siapa yang ambil Mereka pakai Untuk kawin Sama brownies Betul 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 Kata mereka Ustaz ini Su-uson aja Dibilangnya kami Tak sayang Laki kami Nanti duit lagi kami Kami buat Kawin lagi Oke Kalau gitu Kita balik Sekarang Ibu yang mati Ibu Pernah nengok Orang mati Bawa gelang Pernah nengok Orang mati Bawa rantai Tidak Dulu Saudara kita Tionghoa Di bagian siapi-api Kalau ninggal Bawa gelang Bawa rantai Bawa subang Bawa anting Sekarang saya tanya Yang Tionghoa Aya Kincai-kincai Kencong-kencong Saudaraku Kalian masih ada Ninggal bawa Rantai Bawa anting Tidak ada lagi Ustaz Somat Kami kalau ninggal Tidak bawa anting Tidak bawa gelang Lagi lah Kenapa Takut kubur Dibongkar maling Dulu Hantu takut Dulu Maling takut Sama hantu Sekarang hantu Takut sama maling Ibu Simpanlah gelang Emas itu Simpanlah cincin Emas itu Simpanlah rantai Emas itu Begitu Ibu meninggal Nanti malam Jam 12 Mereka Mulai mendekat Ditengok mereka Semua orang Tidak ada Diambilnya Untuk modal Kawinlah Tengok Mengaku mereka Kalau ibu tak percaya Nanti jam 12 Pura-pura pink Pas jam 12 Bilang sama dia Bang 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 Tahan Kalau pas dia dekat Tahan Begitu dia pergi Baru benar Pas dia udah agak-agak Dekat Tahan Tapi nahannya Tahan di atas Tahan di bawah Karena kadang Ditahan di atas Keluar dari bawah Nah Tapi tes ini Tak bisa lagi Karena sudah Bocor Habis 15 menit Silaturahim Selesai Ekonomi Selesai Politik Selesai Sekarang Kita jumpa pula Sama orang-orang yang Masya Allah Ini agak seram Ini di bawah pokok kayu Ini kira-kira yang cocok Jurnalnya apa Hantu Mohon maaf Bapak-bapak Ibu-ibu Mungkin saya tak sopan Apa yang cocok Pembahasan disini Pembahasan disini Adalah Memasukkan Anak Pendidikan Agama Islam Tadi saya Dari pesantren An-Nur Jumpa guru saya Waktu Sanawiyah Di pesantren Darul Arafah Namanya Ustaz Arifin Kami tak jumpa 26 tahun Lamanya Saya Orang tua Di Riau Pelan-lawan Tapi dikirim Ke pesantren Darul Arafah Medan Artinya apa Jangan takut Mengirim Anak ke pesantren Lebih baik Menangis sekarang Daripada Menangis 20 tahun lagi Karena anak Pecandu narkoba Betul Lebih baik Ibu meratap Sekarang Daripada Meratap Menangis Meraung Mencakar Dinding Oh Ibu nangis Kenapa Anak saya Sudah error Orang yang Kena sabu-sabu Itu empat Gendangnya Apa dia Bodoh Gila Mati Penjara Mau pilih yang mana Oleh sebab itu Tak ada solusi lain Selain Masukkan anak Ke pondok Pesantren Yang sudah Mendaftarkan anaknya Ke pesantren Alhamdulillah Yang belum Na'uzumillah Tak juga mau Setelah aku sampaikan Mati aja lah Tengok Bapak-bapak Yang ada di atas ini Bapak Segda Bapak tokoh Masyarakat Riau Bapak DPRD Ibu Camat Mereka ini Semua adalah Orang-orang yang Berhasil Karena Bebas dari Narkoba Dulu Dulu Belanda Datang menyerang kita Dengan meriam Dengan tombak Dengan pedang Berdarah Pecah Meletup Meledak Sekarang kepala Tak pecah Tapi isinya Sudah Oplet lewat pun Dia senyum Kenapa? Udah koslet otak Di dalam Anak-anak Pun sudah rusak Anak-anak Dirusak Dengan apa? Lem Dibuka Tutup Lem Tarik Error Alhamdulillah Tokoh-tokoh Bangunan Di bagan batu Tak ada yang Mau menjual Lem kepada Anak-anak Kami tak cari Untung Pauzat Kami tak mau Cari Kaya Pauzat Kami mau Jaga Anak-anak Kami Supaya Jangan Sampai Kena Lem Mudah-mudahan Anak-anak Kita Yang sudah Pakai Lem Kambing Kita Robah Jadi Lem Tepung Kanji Kasih Gula Sama Kelapa Sikit Sedara Yang dimulikan Allah Jadi Bapak Tokoh Bangunan Kami Tokoh Bangunan Tidak Mau Jual Lem Kepada Anak-anak Kalau Ada yang Mau Jual Lem Nenek-nenek Boleh Alhamdulillah Nenek-nenek Beli Rupanya Nenek-nenek Pun Ngelim Juga Sekarang Na'udzubillah Bu Na'udzubillah Fah Oleh Sebab Itu Narkoba Ini Tak ada Obat Lain Selain Daripada BNN Badan Narkotika Nasional Hari Ini Kebetulan Kita Sedang Kumpul Semuanya Bapak Polisi Ada Bapak Tentara Ada Gunakan Kekuasaan Untuk Menangkap Mereka Pak Teriakan Mereka Itu Belum Ada Apa-apanya Saya Berjumpa Dengan Bapak Men Hukum Kementerian Hukum Dan Hukum Non Muslim Tidak Islam Tak Seagama Sama Saya Agamanya Tak perlu Saya Sebutkan Menjaga Kode Etik Jurnalistik Ceramah Saya Di Kantor Ustaz Somat Diundang Ke Kantor Ini Untuk Berceramah Kepada Pegawai Yang Islam Tapi Saya Yang Non Muslim Tetap Ikut Mendengarkan Andai Saya Punya Kekuasaan Ustaz Somat Pecandu Pengedar Narkoba Saya Tembak Mati Saja Eh Bapak Tak Islam Tidak Tapi Semua Agama Pasti Melarang Kejahatan Narkotika Ini Betul Tak Sampai Hati Kalau Ditembak Dia Mati Dia Menjerih Jeritan Dia Itu Tidak Ada Apa-apanya Dibandingkan Jeritan Anak Kemenakan Kita Yang Sakau Yang Hancur Habis Berapa Banyak Ibu Masak Sarapan Pagi Nasi Tak Masak Masak Tengok Rupanya Tabung Gas Sudah Dijual Anak Gara Gara Untuk Membeli 2 Gram 3 Gram Betul Cerita Ini Banyak Juga Yang Sudah Kena Jual Sudah Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Sebab Itu Kita Jaga Ini Bersama Guru Matematika Diangkat PNS Guru Fisika Diangkat PNS Guru Kimia Diangkat PNS Tapi Guru Baca Quran Digaji Sebulan 300 Ribu Gajiannya 3 bulan Sekali Itu pun Disunat Masal Datanglah Bupati Gubernur Mengucurkan Dana Dana APBD Berikan ke Guru Guru Mengaji Keguru Guru Pesantren Keguru Guru Agama Begitu Diberikan 3 bulan Langsung Ditangkap KPK BPK Inspektorat Jenderal Kenapa? Karena tidak ada Payung Hukumnya Penggunaan Uang ini Dianggap Temuan Karena tidak ada Payung Hukumnya Siapa Yang bisa Membuat Payung Hukumnya? Dewan Perwakilan Rakyat Siapa Yang memilih DPR? Kita Jadi buruk Baiknya Bangsa Ini Terletak Pada Siapa? Pada Ujung Jari Telunjuk Kita Saat Mencoblos 17 April Pagi Makanya Habis Sholat Subuh Jangan Pulang Ke rumah Langsung Tablik Akbar Habis Tablik Akbar Sarapan Bersama Setuju? Lontong Sayurnya Dari Mana? Bawa Masing-masing Selesai itu Langsung Ketempat Pencoblosan Kalau ada yang Ngasih duit Di tengah jalan Ambil aja Tapi Untuk Diperbantukan Kepada Orang-orang Yang susah Jangan dimakan Duit harap Dikasihnya 100 ribu Harap Nanti kalau ada yang Nelfon saya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Kami dari Bagan Senembah Bagan Batu Welcome What can I do For you? Ini ada yang Ngasih duit Berapa? 100 ribu Haram Sejuta Pak Ustaz Haram juga Kita bagi dua Pak Ustaz Ah boleh Kalau ada Begitu itu Ustaz hantu Saudara Yang dimulihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh sebab itu Maka Jangan sampai Engkau Tidak Memasukkan Anakmu Ke pendidikan Agama Rumahmu Yang besar Tinggal Mobilmu Yang besar Akan diwadisi orang Apa yang kau bawa mati? Anakmu yang di pesantren Mila yang berdoa Apa kata dia? Rabbil Firli Waliwa Alidayah Warhamhumakama Rabbayani Soghira Menetes Ke makam bapak Menetes Ke makam ibu Macam tetesan embun Di tengah gurun pasir Yang panas Saya lama udah berceramah Tapi yang paling unik Di bagan batu Emang Oh maknanya apa Orang bagan batu Ini ada respon Kadang di tempat lain Itu awak berceramah Dia nuntut Ini bagan batu Nggak cas Dia hidup HPnya hidup Orangnya pun hidup Semoga biasa Orang bagan batu Ini Mudah-mudahan Bagan batu Ini tetap menjadi Baldatun Tuhi batun Orang pun Dimukakan Allah Ta'ala Pintu-pintu Rizki Dan segala Pintu Beginilah Pula ramainya Coba tengok Sampai bingung Saya mana Pentas ini Sebetulnya Haji Asri Awzar SH MSI Pak Riyadi SH Dokterandus Haji Ahmad MSI MSI Ini artinya Master segala ilmu Tapi bagaimanapun Juga foto Saya yang paling besar Tablet Akbar Pisa pulak Poto Pak Sekda Tak ada Poto Bucamat Tak ada Pak Pol Pak Pol Ada Oh di bawah Kecil Kecil Sampai Wajib Sampai Awas Susah Terus Ketipin Insya Allah Tidak Karena semuanya Selaturahim Dalam kebaikan Amin Terus Rahmat Dan Barokah Amin Ini Malam Jum'an Malam Jum'an Paling bagus Baca Surat Al-Kahfi Sudah baca Apa belum Jangan jawab Itu yang ceramah Sudah baca Apa belum Alhamdulillah Tadi sudah Habis surat Maghrib Kami jam Isya Duduk Sebentar Sambil baca Surat Al-Kahfi Karena tak boleh Kita ceramah Baca Surat Al-Kahfi Malam Jum'an Baca Ustaz sudah baca Aku sibuk Siapa yang hanya pandai bercakap Hanya menyuruh orang saja Maka ketika kita menyuruh orang Terunjuk kita ke sana Baca Tapi sesungguhnya Kita Sesungguhnya Empat dari Tunggu kita Baca Engkau duluan Baca Maka sesungguhnya Kita sedang mengajak Orang banyak Baca surat Al-Kahfi Al-Kahfi Itu ceritanya Tentang apa Innahum Fitsyatun Amanu Birabbihim Anak-anak muda Yang beriman Anak-anak muda Coba baca surat Al-Kahfi Anak-anakmu Anak-anak muda Kenapa anak muda Karena anak muda Itu yang digoda Setan Karena anak muda Itu nafsunya Begenora Ato'atuk Untuk apa digodanya Bukan meletus Zampang Anak-anak muda Ayo anak muda Ayo kau pacaran Ayo anak muda Bawa dia minum makan mie ayam Ayo anak muda Bawa dia makan basuh Bonceng Sebentar aja Dua kali gas aja Ayo anak muda Kalau orang tua Setengah mati deh Ayo orang tua Ayo lah Aku tak mau Ayo orang tua Ayo lah Tak ada nafsu Kulagi deh Makanya dalam hadis itu Dikatakan Ada tujuh golongan Yang akan mendapatkan Naungan Allah Hari itu Tak ada naungan Kecuali naungan Allah Tujuh golongan Satu diantara Tujuh golongan Itu siapa Syabun Anak muda Yang tumbuh Beribadah kepada Allah Alhamdulillah Bagan senembah Bagan syafi-yafi Bagan batu Yang baca Quran tadi Anakmu Anak muda Saya begitu nengok Baca Quran Wah Hebat juga Bagan batu Apa maknanya Sedangkan anak mudanya Gitu bacaannya Apalagi orang tuanya Iya kan Yang pola takut Entah kan saya tes Tenang-tenang aja Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Saya yakin dan percaya Ini Wahai lembaga Survei Indonesia Datang kalian Ke bagan batu Kalian cek Yang ceramah malam ini Kira-kira yang lebih banyak Orang tua atau orang muda Sekarang kita tes Takbir 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 Kira-kira Kalau begitu kuatnya Orang tua apa orang muda Anak muda Orang tua mana bisa kuat Orang tua cobalah Keren pergi ke pantai jempol Esok pagi Ajak orang jempol itu takbir Takbir Allah Allah Takbir Allah Allah Takbir Kau nyuruh aku mati Bapak ibu mendengar ceramah saya Jangan tersinggung Karena beberapa orang yang tersinggung Dengar ceramah saya Dua kemungkinan Kalau tak pingsan mati Disana saya ceramah tentang Silaturahim Disini saya ceramah tentang Kaitan dua Antara Politik dan ekonomi Disini saya cerita tentang Tentang pendidikan Anak-anak kita Memangnya ustaz cerita pendidikan 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 Memangnya ustaz sekolah di mana Ustaz tuh kan cuman baca-baca buku Ceramah 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 Kita ini bukan alang-alang Ini tanggung-tanggung Sudah pakai baju begini Dibilang juga ustaz ecek-ecek Alhamdulillah Tengok dululah Empat tahun saya kuliah di Mesir Habis itu ke Maroko dua tahun Barulah pulang ceramah Sepuluh tahun Setelah itu baru viral Bukanlah sebentar Bukan langsung ceramah 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 Oleh sebab itu Maka waktu kuliah di Mesir Empat tahun Tak balik mah Empat tahun di Mesir tak balik Tak pernah pulang kampung Kenapa? Tiket mahal Itu tak ada Terbang Waktu saya berangkat itu Harga dolar 17 ribu Saya bawalah proposal ke Lembaga Zakat Riau Datang saya bawa proposal Minta bantuan untuk tiket Kepada Abul Somat Silahkan datang ke Lembaga Zakat Riau Datanglah Mungkin nih kayaknya Dapat duit untuk tiket ke Mesir Pas dibuka 200 ribu Itulah yang paling sakit hati saya 200 ribu Makanya sekarang dimana-mana Saya ceramahkan Bayarlah Zakat Hei orang kaya Kalau kau tengok ada anak Riau Yang mau berangkat ke Mesir Bayarkan tiketnya Kenapa Ustaz berapi-api Nyampaikan Sakit hati Sakit hati saya Tahun berapa Ustaz berangkat ke Mesir Waktu itu? Berangkat 1998 Sekarang 2019 21 tahun yang lalu Berangkat umur saya 21 Sudah di Indonesia 21 tahun kembali 21 tambah 21 42 Tua apa tidak? Bilanglah mudah Inilah kalian Tak bisa nyenangkan hati orang Mudahlah 21 tahun yang lalu Aku susah Tak dapat tiket ke Mesir Sekarang pun kalian bilang Pula tua Kelaraki yang dimulakan Allah SWT Apa yang dialami Adik-adik saya dulu Apa yang dialami oleh Kawan-kawan saya dulu Saya tidak ingin terulang lagi Sekarang Maka saya ingin Anak-anak riau Berangkat ke Mesir Mendapatkan beasiswa Dari pemerintah Pemda Pemko Pokoknya yang Pem-pem-pem semua Mengasih duit InsyaAllah Amin Hai Pak Bupati Hai Wali Kota Hai Gubernur Berapa lama Kalian punya kekuasaan Kalian kirimkan itu Anak-anak ke Mesir Pulang nanti mereka Akan jadi Ustaz Jadi Imam Masjid Menjadi Mubaleng Itu yang mengalir Kemakam engkau Betul Ustaz ngomong Bupati Wali Kota Gubernur Tak takut Ustaz Dulu saya takut Dulu saya kalau Waktu ceramah dulu Yang selamat Bapak Bupati Tapi sekarang Sejak jadi Capres Capres tak jadi Tak jadi aja Wak keren Apalagi jadi Ustaz Saya bekerja Pada sebuah Instansi Pemerintahan Bidang pelayanan Masyarakat Apabila Masyarakat Memberi uang Terima kasih Tanpa diminta Atau ditentukan Bagaimana Hukumnya Pak Ustaz Gratifikasi Jangan kau makan Lalu kemana Pak Ustaz Campakkan ke laut Jangan Kau serahkan ke lembaga Yang dinikmati orang banyak Masoleh Ammah Apa itu Masjid Panti jompo Anak yatim Pakir miskin Gunakan itu Kau kasih ke mulut Anakmu Anakmu makan haram Kau bawa pulang ke rumah Beli beras Beras masuk rice cooker Jadi nasi Nasi disuap Masuk ke mulut Allah mabarik lana Fima razafana Wa kina azafanar Amin Amin Semangkok nasi Sepiring nasi Berobat menjadi Setetes darah Setetes darah Menjadi Daging Daging membalut tulang Belulang Ayumalak min Nabata min Haramin Setiap daging Badanmu Kalau dia dari Api neraka Kalau dia dari Yang haram Kalau dia dari Gratifikasi Kalau dia dari Sogok dan riba Tempatnya Neraka Jahannam Yang udah temakan Pak Usad Istifar aja lah Banyak-banyak Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Minal khataya Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Minal khataya Menangis Terlih bagus Kok kenapa Menangis Kurang banyak Cocoknya orang Gini Diantukkan Kepala yang gini Apa hukumnya Membangun Ruko Di pekarangan Tanah Wakaf Masjid Sudah dibangun Dijual pula Kalau disebut Tanah Wakaf Pasti yang terbayang Di otak kita Kuburan Tanah Wakaf Masjid Bukan Begitu Wakaf Itu My brother Wakaf Itu Semestinya Ini Tanah Wakaf Dibangun Ruko Rukunya Disewakan Hasil Sewanya Untuk Masjid Makanya Otip Khutbah Tidak ada Kotak infak Berjalan Umat Islam Tidak perlu Malu Sekarang Apa yang terjadi Di halaman Masjid Orang Membawa Tangguk Untuk Menangguk Duit yang Dilempar Supir 2000 perah Tapi tadi Saya lewat Tak ada Pake tangguk Saya tengok Tong Nampaknya Orang Sudah Muak Atau Serahkan Mau Ngasih Ngasih Tidak Tidak Kami Kuliah Di Al-Azhar Saya di Al-Azhar Ustaz Yaya di Al-Azhar Gratis Al-Azhar S1 S2 S3 Dari mana Biayanya Tiket pulang Dari mana Dari Wak Wakaf Jadi Tanah-tanah Wakaf itu Mesti Diberikan Surat Ke Badan Wakaf Nasional Badan Wakaf Kita Untuk Provinsi Riau Nama Ketuanya Orang Rokan Hilir Bapak Doktor Asari Nur Supaya Wakaf Itu Tidak Dimakan Orang Yang Tak Tentu Arah Maka Ada Akatnya Aku Wakafkan Rukoku Ini Dua Pintu Aku Wakafkan Ruko Aku Sudah Mewakafkan Ruko Seratus Pintu Eh Wanya Pintunya Aja Tapi Wak Yang Satu Ini Tidak Dibangun Ruko Di Laman Masjid Habis Itu Dijualnya Maka Dua Kesalahan Dia Pertama Mengambil Tanah Wakaf Yang Kedua Membangun Sesuatu Di Atas Tanah Wakaf Dan Menjualnya Untuk Kepentingan Pribadi Maka Neraka Jahannam Tempat Dia Hai Bapak Yang Sudah Membangun Ruko Di Tanah Wakaf Berhenti Pak Kau Nasihatkan Malam Ini Pak Berhenti Pak Kau Balikkan Duit Ini Ke Masjid Pak Bangunannya Itu Kau Tembus Balik Pak Kalau Tidak Aku Tak Tanggung Jawab Di Hadapan Allah Subhanahu Ta'ala Ya Allah Sudah Kusampaikan Di Rokan Hilir Sudah Kusampaikan Di Bagan Batu Saksikanlah Ya Allah Ini Saksi Saksi Allah Yang Sudah Menyaksikan Di Padang Masar Nanti Aku Tak Akan Dituntut Kenapa Kau Bangun Di Tanah Wakaf Karena Tak Ada Ustadz Yang Berani Nyampaikan Ustadz Hanya Ceramah Marilah Motu Waktu Kita Muda Banyak Ibadah Kita Tinggal Setelah Tua Kita Tobat Apakah Kita Meninggal Masih Disiksa Lagi Ini Bertanya Pemenawar Ini Pertanyaan Yang Disetinginan Yang Saya Janji Tadi Harus Saya Jawab Kalau Tidak Saya Mati Membawa Hutang Utang Kepada Orang Di Sedinginan Mesti Saya Bayar Utang Kepada Allah Siapa Yang Mati Janganlah Tunjuk Kami Pak Ustadz Nanti Mati Betul Siapa Yang Mati Ibu Dulu Mengandung Anak Berapa Hari Puasa Tinggal Waktu Hamil 30 Hari Menyusulkan Tahun Pertama 30 Hari Menyusulkan Tahun Kedua 30 Hari Satu Anak Berapa Hari Puasa Ibu Tinggal 90 Hari Pas Mau Diganti Adiknya Pula Datang Hei Laki Laki Kalian Pikir Laki Laki Keluar Dari Tabung Gas Kalian Pikir Melompat Dari Planet Mars Datang Kemari Kalian Pernah Singgah Di Perut Seorang Perempuan Dia Kehilangan Darah Bahkan Banyak Yang Mati Syahid Karena Melahirkan 90 Hari Dia Tak Puasa Gara Gara Kalian Oleh Sebab Itu Maka Ganti Puasanya Kalau Dia Sudah Meninggal Dunia Kalian Gantikan Ada Pun Solat Maka Tidak Ada Yang Bisa Menembus Solat Kecuali Solat Itu Sendiri Kau Udah Solat Baru Dua Jumat Selama Ini Tidak Berapa Umur 40 Tahun Akhir Balik Umur Berapa Umur 10 Berarti Tak Sembayang Berapa Tahun 30 Tahun Walaupun Hidup Seribu Tahun Kalau Tak Sembayang Apa Gunanya Walaupun Hidup Seribu Tahun Kalau Tak Sembayang Apa Gunanya Maka Gantilah Solatnya Dengan Solat Kodok Bukan Kodok Kodok Itu Cuci Tangan Habis Insya Kodok Berapa Lama 30 Tahun Kodok 2019 2029 2039 2049 Datang Malaikal Maut Tahun Depan Alhamdulillah Cepat Lunas Enak Aja Taubat Astagfirullah Utang Lunas Apakah Sah Solat Di masjid Yang Tak Pas Arah Qiblat Padahal Di masjid Tersebut Sudah Berada Di Tanah Lembaga Badan Hisap Memperbaiki Sarat Solat Sah Harus Menghadapi Qiblat Maka Kalau Tak Menghadapi Qiblat Qiblat Kalau Mereng Kekiri Sikit Ke Somalia Iya Coba Tengok Ini Maka Kalau Mereng Kekiri Sikit Ke Somalia Makanya Otak Afrika Ini Maka Kalau Mereng Ke Kanan Sikit Kemana Ke Mesir Itu Maka Otak Firaun Fawalli Wajah Kasator Al Masjidil Arah Harus Tepatkan Arahnya Kita Tak Sama Macam Wali Wali Songo Dulu Wali Zaman Dulu Tak Perlu Pakai Arah Datanglah Orang Yang Ragu Wali Ya Iki Arah Kiblat Iki Uwes Uwes Bener Apa Orang Ya Uwes Aku Ragu Wali Kata Wali Nek Sampian Orang Percaya Ya Uwes Dulu Alatnya Oleh Sebab Itu Siapa Yang Punya Alatnya Namanya LBHR Lembaga Badan Hisap Dan Rukya Kementerian Agama Panggillah Ulama NU Muhammadiyah Majelis Ulama Bapak Kepala Daerah Camat Bupati RT RW Libatkan Bapak Kepolisian Tentara Babinsa Duduk Bersama Musawara Jangan Sendiri Sendiri Jangan Kalian Anak Muda Datang Kemusir Bawa HP Langsung www.kiblat.com Langsung Langsung Hei Orang Beriman Tak ada Sholat Kalian Satupun Yang Satu Mengamu Orang Kampung Komunikasinya Harus Baik Kalian Harus Belajar Komunikasi Dua SKS Bagaimana Cara Meluruskan Sob Ini Garis Baris Baris Harus Harus Diluruskan Kiblat Ke mana Kiblat Ke sana Lalu Bagaimana Tumit Ujung Tumit Di tepi Sajadah Ujung Tumit Ujung Tumit Tumit Sajadah Jadi yang Lurus Tumitnya Ujung Kaki Kita gantung Kaki Masing-masing Kalau panjang Kalau pendek Pendek Jadi yang Lurus Tumit Tumit Kaki rapat dengan kaki Bahu rapat dengan Bahu saya rapat dengan Bahu apa Tak masalah Karena Ada Ada kain Tapi kalau kaki Pas kena Agak-agak Geli Saya termasuk Tak masalah Saya kalau tegak Gini Ada orang Nyinggol kaki Saya Cuek Tapi ada orang Dia sensitif Kena sikit Geli Maka kalau Sekali kita tempel Dia geser Jangan tempel lagi Nanti asik Ngurus kaki Imam mudah Wainil ma'udun Bi'alaikum Walam Saya Saya pribadi Kalau ada orang Menempel kaki Saya tak marah Kalau ada orang Menempel kaki Saya tak marah Karena menurut saya Dia orang Yang juga Meluruskan Sof Yang pula kita marah Ini baru sekali Di masjid Pijak Akhirnya Betinju di masjid Oh Kau gitu kan Kaki aku Apu kak Nanti kalau Sesama kita Sholat di masjid Datang orang Yang di luar masjid Nanya Kenapa mereka Kelahi di masjid Gara-gara Sof Untung kita Tak sembahyang Hancur Dunia perselatan Apa dalil Zikir Dan Apa nih Apa dalil Zikir Dan doa Berjamaah Sesudah Solat Hadis Zikir Zikir Sudah ada Sejak zaman Nabi Siapa yang Mau zikir Zikir Jadi kalau Jadi kalau nampak Kawan berzikir Diam Mungkin bagi dia Kusuk Diam Kalau kau Zikirnya Kusuk Kuat Karena ngusir Hantu Jangan Kau berzikir Zikir Ketelinga dia Ini kau Diam-diam Aku kerja Itu jadi Kelahi Namanya Oleh sebab itu Maka Mazhab Syafi'i Mengatakan Zikirnya Dibaca Jahar Untuk Mengajari Makmum Setelah Makmumnya Faham Dibaca Sir Tapi Mazhab Ambali Tak Sepanjang Panjang Zaman Zikirnya Jahar Jadi kalau ada Nanti Imam Masjid Zikir Jahar Itu gunanya Untuk Mengajari Makmum Untuk Apa lagi Makmum Diajari Makmum Ini kan Sudah Tahu Semuanya Sebelum Solat Imam Kan Luruskan Sob Padahal Sudah tiap hari Dia tahu Pernah tak Imam bilang Mohon maaf Mohon tak Aku suruh lagi Kan Kalian udah tahu Semua kan Pernah Bapak Ibu Dengar Tak ada Cuman lain Imam lain Cara dia Kalau di Pekanbaru Luruskan Sob Lurus Tapi Kalau di Bengkalis Luruskan Sob Matikan Habib Menjir Istiqlomah Bengkalis Kalau di Dumai Luruskan Simpan Batu Cincin Ada Imam MK MK Kenapa Bapak Bilang Suruh Simpan Batu Cincin Banyak Orang Tak Husuk Gara-gara Batu Cincin Bapak Sudah Sudah Ustaz Cincin 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 Kami Ada Cincin Apa Salah Saya pun Pakai Cincin Tapi Jangan Kita Percaya Sirik Macam Macam Ustaz Cincin Ustaz Ada Kalau dipakai Bangkit Aura Kita Pakai Warna Merah Nanti Mata Kita Merah Wajah Kita Merah Itu Sakit Pakai Cincin Karena Suka Saja Ketika Suatu Masjid Direnovasi Dinding Papan Menjadi Batu Tembok Boleh Kita Jual Sisa Sisa Papan Dipakai Diancurkan Dinding Itu Untuk Lantai Lantainya Semua Kalaupun Mau Dijual Barang Dijual Duitnya Balik Lagi Ke Mas Masjid Karena Untuk Supaya Mengalir Pahalanya Tapi Tak Perlu Gara-gara Ini Bapak Yang Bersedekah Keramik Ditulisnya Keramik Saya Habis itu Ditinggok Mana Keramik Kukum Adalah Kecuali Keramik Atuk Jangan 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 Dua Jika Ada Seorang Muslim Mengasuh Anak Angkat Dari Kecil Dari Bayi Di Mana Ada Orang Tua Kandung Bayi Tersebut Non Muslim Apakah Anak Tersebut Telah Dewasa Boleh Kita Maksa Anak Tersebut Untuk Menjadi Seorang Muslim Atau Kita Serahkan Anak Tersebut Untuk Bebas Memilih Agamanya Tanpa Ada Paksaan Dari Orang Tua Angkatnya La Ikor Afid Din Tak Ada Paksaan Dalam Agama Tapi Karena Dia Di bawah Pengasuhan Kita Makan Minum Kita Kita Arahkan Dari Kecil Pondok Pesantren Alah Bisa Karena Biasa Dari Kecil Teronjak Lonjak Sudah Besar Terbawa Sudah Pesantren Pondok Tafis Quran Maka Insyaallah Setelah Dia Akhil Balik Mungkin Hapalan Dia Lebih Banyak Pula Dari Kita Kita Jus 30 Dia 30 Jus Oleh Sebab Itu Maka Baik Tiga Apa Hukum Menyunat Anak Perempuan Anak Laki Laki Di Sunat Hukumnya Sepakat Ulama Wajib Menyunat Anak Perempuan Wajib Mazhab Syafi'i Kita Berpegang Mazhab Pake Jin Cuma Satu Dukun Sunat Lain-lain Dukun Pake Jin Pake Hantu Bekawan Sama Setan Semuanya Hai Dukun Dukun Tobat Kalian Hai Dukun Dukun Tobat Kalian Jangan Lagi Bekawan Sama Hantu Sama Setan Ustaz Tak 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 Disantet Sama Dukun Dukun Apa Saya Tak Tak Sebanyak Ini Orang Mendoakan Saya Ustaz Anak Itu Maka Pakai Mazhab Hambali Maliki Dan Hanafi Mukarramatun Tak Sampai Pada Wajib Apa Guna Manfaat Anak Perempuan Dikitan Untuk Menekan Libido Seksual Apalagi Zaman Sekarang Pakaiannya Sempit Makanannya Membangkitkan Hormon Lalu Kemudian Tontonannya Penglihatannya Pergaulannya Oleh Sebab Itu Anak Perempuan Kita Dikitankan Bagi Yang Lajang Lajang Ini Penting Bagi Laki Laki Karena Kalian Akan Menikah Dengan Perempuan Dan Kalian Punya Anak Perempuan Kalian Nikah Dengan Perempuan Kan Empat Harga Kontan 100 Ribu Dicicil 120 Ribu Gimana Itu Pak Ustadz Buka HP Tulis Di www Google Dotcom Tulis Di Search Itu Somat Morocco Credit Somat M-O-R-O-C CO Kredit Enter Nampak Tulisan Kalau Uang Dengan Uang Boleh Uang Dengan Uang Haram Ribah Pinjam Uang 100 Bayar 120 Ribah Tapi Kalau Saya Belilah Bank Motor Abang Berapa Harganya 100 Juta Saya Tak Punya Case Cicill 120 Satu Bulan 10 Juta Selama Satu Tahun 120 Uang Dengan Uang Haram Ribah Uang Dengan Barang Tidak Ribah Lengkap Situ Fatwanya Tengok Tulis Somat Morocco Credit Enter Dapat tulisannya Setelah dapat Jangan lupa Like and share Apabila Si A Meminjam Tadi Saya mulai Ceramah Jam 10 Sekarang Sudah Jam 11 Lewat 10 Berarti Saya Sudah Berdiri Disini 70 Menit Sudah Lebih Dari Standar Internasional Dimana Mana Saya Ceramah 60 Menit Sesuai Yang tertulis Di botol 600 ML Apabila Si A Meminjam Uang Kepada Si B 10 Juta Dengan Perjanjian Apabila Ada Uang Baru Dibayarkan Dilunas Utangnya Akan Tetapi Si A Menyerahkan Kebun Sawitnya Seluas Satu Hektar Untuk Diambil Hasilnya Oleh Si B Sampai Si A Sanggup Melunasi Hutangnya Selama Si B Mengambil Hasil Kebun Hutang Si A Tetap 110 Juta Itu Namanya Memberikan Jaminan Namanya Rohan Rohan Artinya Minjam Duit Pakai Jaminan Lalu Diambil Manfaat Kupinjam 10 Juta Ini Gadainya Sawit Duitnya Kuba Ambil Tiap Bulan Setiap Pinjaman Mengambil Keuntungan Maka Hukumnya Riba Pinjam Mobilnya Dipakaikan Untuk Rental Hutangnya Tak Berkurang Riba Pinjam Kebun Kelapanya Hasilnya Dipakai Hutangnya Tak Berkurang Riba Riba Kau makan Orang yang Makan Riba Bangkit Dari Kubur Nanti Macam Kerasukan Setan Pernah Orang Kerasukan Setan Bahasa Jawanya Kesambet Bahasa Melayu Tesapo Bangkit Dari Kubur Nanti Kau makan Riba Dulu Kau makan Riba Sebab itu Jangan Makan Riba Yang Masih Menabung Di Bank Konvensional Besok Eh besok Tutup Buka Yang Masih Menabung Di Bank Konvensional Besok Langsung Tarik Pindahkan Ke Bank Riau Kepri Syariah Takbir Bang Riau Kepri Sudah Disetujui Oleh Semua Pemegang Sahab 12 Kabupaten Kota Riau Tambah Gubernur Semuanya Setuju Akan Berobak Mencembang Aceh Menjadi Bank Syariah Bangga Kita Oh Nanti Kalau Bank Syariah Berarti Orang Kristen Orang Katolik Orang Hindu Orang Buddha Tak Boleh Namanya Sistem Syariah Tapi Semua Agama Boleh Mengakai Karena Ini Cerita Masalah Duit Saya Ceramah Di Malaysia Di Kuala Lumpur Nyombong Juga Sikit Diundang Saya Ceramah Ke Islamic Bank Bank Islam Saya Tanya Yang Nabung Sini Yang Paling Banyak Siapa Paling Banyak Orang Islam Yang Nomor Dua Siapa Orang Kristen Orang Hindu Orang Buddha Orang Kok Huju Kenapa Karena Dalam Bisnis Ekonomi Islam Lebih Membagi Keuntungan Lebih Selamat Lebih Damai Lebih Terjamin Dari Mulai Pegawainya Sampai Duitnya Di Tempat Main Konvensional Coba Ibu Sama Bapak Pergi Situ Mata Bapak Pasti Lebih Banyak Kelutut Coba Kalau Di Bank Syariah Ada Sebab Itu Yang Namanya Bank Syariah Hotel Syariah Itu Semua Agama Pasti Mau Karena Menenangkan Coba Tanya Sama Kawan Tetangga Sahabat Kita Yang Tak Islam Dimana Suamimu Sekarang Di Luar Kota Dimana Dia Tinggal Di Hotel Syariah Kenapa Kota Islam Suamimu Tinggal Di Hotel Syariah Aku Lebih Suka Suamiku Di Hotel Syariah Karena Disana Tidak Mungkin Ada PSK Disana Mungkin Tidak Ada Macam Macam Maksiat Baik Dia Disana Artinya Apa Agama Islam Ini Rahmatan Lil Oleh Sebab Itu Ini Yang Kita Wujudkan Sekarang Banyak Orang Menganggap Kalau Islam Berkuasa Islam Ini Akan Zolib Islam Mengan Lidahnya Selamat Lidahnya Selamat Tangannya Tak Menganianya Orang Lain Itulah Orang Islam Selama Saya Tau Siah 75 Menit Ini Ada Yang Tersinggung Sakit Hati Saya Tau Tau Saya Banyak Yang Sakit Hati Tidak Tidak Kalau Ada Kata Kata Tak Berkenan Hati Menyinggung Perasaan Sudikah Bapak Ibu Memahamkan Silap Salah Abdus Somad Apa Kiatnya Agar Dapat Istiqomah Dalam Hijrah Komunitas Bagan Batu Hijrah Tak Kalau Mau Istiqomah Syaratnya Tiga Masih Siap Mendengar Pertama Sering Tengok Orang Sakit Ada Rumah Sakit Di Bagan Batu Balik Dari Sini Pergil Rumah Sakit Tapi Janganlah Sebanyak Ini Mati Mereka Nah Besok Pagi Tengok Orang Sakit Assalamualaikum Bapak Security Saya mau Nengok Orang Sakit Siapa Yang mau Tengok Semua Yang Rumah Sakit Kalian Tengok Nanti Ada Orang Sakit Buah Pinggang Sebesar Kulkas Mesin Pencuci Darah Disedot Darah Dari Lembadan Masuk Kem Mesin Masuk Lagi Sakit Berapa 5 jam Mengeluar Masuk Kendarah Udah Mudah Kita Sehat Semuanya Menengok Orang Sakit Itu Barulah Kita Bersyukur Sehat Nengok Orang Sakit Jangan Pula Kalian Bilang Syukur Bapak Sakit Ya Udah Berapa Lama Alhamdulillah Aku Sehat Nengok Orang Sakit Jangan Terlalu Jujur Sabar Ya Pak Bapak Bapak Tengok Bapak Ini Dua Jumat Lagi Gul Ambil Pelajaran Sehat Dua Tengok Orang Mati Dalam Sebulan Paling Tidak Sekali Tengok Orang Mati Tengok Dikubur Tengok Kelihang Lahat Dibawah Dua Meter Kebawah Situlah Tempat Kita Ambil Foto Ambil Kamera Foto Jadikan Wallpaper Setiap Ada Orang Nelpon Ingat Mati Lagunya Lagu Mati Orang Kaya Mati Orang Miskin Mati Jabat Pejabat Mati Ustaz Ustaz Mati Oh Itu lagu lama Pausa lagu baru lah Mati Mati Itu untuk yang anak muda Untuk yang mamak Bila Israel Datang Memanggil Jasad Terwujud Di Pembaringan Sekujur Sekujur tubuh Akan Menggigil Sekujur Badankan Kedinginan Janganlah Mau Disanjung Sanjok Engkau Digelar Manusia Agung Nanti Nyanyikan itu Waktu pejabat-pejabat Datang Sadarlah Diri Tahu Mana yang paling Sombok Ke situ Arahkan Tahu Di Unsur Menasar Bojor Kerang Dan Di Unsur Tapi Jangan Cepuk tangan dulu Kan mau Cepuk tangan lah Jokowi Tapi Lagu itu Keluar Sesudah APBD Turun Nah Udah Berikutnya Penyerahan Dana Gak serahkan Dana Biasanya Orang itu Udah Menyerahkan Dana Kan mendongak Kami yang Masih duit Padahal duit kita Itu Kan duit dia Barulah Kita Setel lagu Tadi Sebelum Duit itu Turun Lagunya Lagu Yadana 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 Cuman Baking Pokal Jadi kunci Uncungnya Kadang Baking Pokal Tidak Tau Dihuntung Kita Sudah Keras Suara Dia Dibilang Lalalalalala Tengok Orang Sakit Sudah Tengok Orang Mati Sudah Apalagi Yang Belum Membuat Jamaat Besyukur Kita Ternyata Disini Sudah Ada Komunitas Hijrah Bagan Batu Saya Kemarin Di Malaysia Dikawal Sama Komunitas Bikers Bikers Yang Pake Motor Buser Mantap Rupanya Di Malaysia Yang Ikut Bikers Buser Buser Motor Tempat Kita Kep 70 Orang Penengok Tengok Yang Hijrah Yang Topat Topat Kemana Itu Aku Tak Selera CB100 Banyak Pula Mogok Coba Kalau Motor Buser Yang Harga 300 Juta Kita Pun Bangga Ustaz Somad Kemarin Ustaz Somad Terceramah Kata Harus Bersedekah Motor Harganya Sampai 300 Berapa Kami Tengok Di Internet Adli Davidson Paling Murah 300 Juta Itu Mereknya Casio Casio Tetap Ikut Aturan Pakai Helem Yakinkan Bunyi Klik Baru Jalan Pesan Kepolisian Republik Indonesia Tetap Ikut Kita Kemana Mana Dompet Ini Di bawah Apa Isinya Sim A Sim C Ada Walaupun Saya Helikopter Mentang Mentang Padahal Saya Foto Oh Sebelah Kanan Polisi Kiri Tentara Siapa Mau Nangkap Kita Cobalah Sprint Sprint Ini Foto Tapi Kita Menggunakan Itu Kita Tetap Tahan Aturan Jelas Dah Habis Waktu Sekarang Barulah Oh Kalau Dipeturkan Sampai Pagi Maka Kita Berpisah Apa Yang Disampaikan Ustaz Somartan Entah Apa-apa Ceritanya Aku Bingung Jelas Ceramah Saya Bukan Tak Jelas Disana Saya Bercerita Tentang Selatu Rahim Disini Saya Bercerita Tentang Pentingnya Ekonomi Dan Politik Disini Saya Bercerita Tentang Ke sekolah Agama Tapi Inti Dari Pengajian Kita Malam Ini Berubah Amal Apa Bukti Pengajian Di bagan Batu Berhasil Ramai Minta Ampun Sampah Besok Pagi Berserak Saya Tidak Mau pulang Dari Sini Ada Sampah Angkat Bersih Tunjukkan Islam Agama Yang Suci Dan Bersih Pulang Dengan Tenang Cimana Pengajian Ustaz Somartan Tadi Malam Masa Allah Selop Berhasil Pengajian Malam Ini Ada Perubahan Tengok Masjid Besok Solat Subuh Kalau Besok Solat Subuh Pemain Inti Tetap Bertahan Dia Azan Dia Imam Dia Iqomat Besok Tak Datang Kok Kenapa Tak Datang Tadi Subuh Lagunya Terlalu Slow Azan Itu Pula Disalahkannya Maka Berhasil Tidaknya Malam Ini Tengok Solat Subuh Besok Mudah-mudahan Solat Subuh Di bagian Batu Ramai Apa Tak Ramai Komunitas Pejuang Subuh Pejuang Subuh Masya Allah Zuhur Tak semayang Sedangkan Subuh Sambuh 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 7.30 Orang tua Mengintip Alhamdulillah Sejak Anakku Ikut Pengajian Sambuh Masya Allah Solat Duhanya Pun Pakai Kunut Sambuh Alhamdulillah 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 Sambuh